Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cinta Yang Tak Sampai Sebuah kisah yang penuh dengan perjuangan, cinta dan takdir yang tak terduga Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perjalanan ini Dan semoga setiap episode memberi pelajaran dan pengingat untuk kita semua Terima kasih, kita lah setia mengikuti cerita ini Mari kita mulai episode kali ini dengan harapan yang lebih baik dan penuh semangat Di episode sebelumnya, Zara dan Amar dihadapkan pada sebuah kenyataan yang sangat mengejutkan Soda Germali ternyata terlibat dalam kejahatan yang lebih besar Sebuah konspirasi yang mengancam kerajaan Sementara itu, Zara merasa terjebak antara masa lalu Yang penuh penderitaan dan cinta Amar yang tulus Mereka akhirnya memutuskan untuk berjuang bersama menghadapi bahaya yang mengancam Namun, tak lama setelah itu Muncul ancaman baru yang bahkan lebih besar dari yang mereka bayangkan Dalam kebingungannya, Zara harus memutuskan apakah ia siap melangkah ke depan bersama Amar Atau terus diliputi rasa takut dan juga keraguan Mari kita mulai ceritanya Cinta yang tak sampai Perjuangan tak berujung Episode 6 Zara duduk termenung di sisi tempat tidur Amar Matanya penuh kecemasan Sebagian besar luka Amar telah sembuh Tetapi luka di hatinya masih terasa begitu dalam Zara merasa terperangkap dalam kebingungannya Antara rasa bersalah dan juga cinta yang masih membara untuk Amar Di sisi lain Amar yang kini sudah bisa duduk Memandang Zara dengan penuh perhatian Meski ia masih merasakan kesakitan yang mengikat tubuhnya Amar, suara Zara yang bergetar Aku merasa tidak pantas mendapatkan semua ini Kau sudah berjuang begitu keras untukku Tetapi aku, aku tidak tahu bagaimana melanjutkan kisah ini Amar menatapnya dengan lembut Zara, cintaku untukmu bukanlah sebuah beban Aku melakukannya karena aku mencintaimu Tapi jika kau merasa ini adalah jalan yang harus kita ambil Aku akan menghormatinya Zara menundukan kepala Air matanya perlahan menetes Tapi aku masih terbayang dengan masa lalu Setiap kali aku ingin merasa bahagia Ingatanku akan kembali ke sodagar Malik Dan bagaimana aku harus melawan perasaan bersalah ini Amar mengusap pelan pipi Zara Zara, kita tidak bisa mengubah masa lalu Namun kita masih punya kesempatan untuk menata masa depan Aku tidak akan meninggalkanmu Asalkan kau juga siap melangkah bersama aku Zara menganggu pelan Namun keraguan masih membayang wajahnya Pada saat itu Adnan masuk dengan tergesa-gesa Wajahnya tampak cemas Dan Zara, Amar Ada sesuatu yang penting yang harus kalian ketahui Zara dan Amar saling pandang Kebingungan, ada apa Adnan? Tanya Zara, suara penuh kekhawatiran Adnan mendekat dan menunjukkan sebuah surat yang baru diterimanya Ini adalah surat dari pihak kerajaan Ternyata, sodagar Malik tidak hanya terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia Tapi juga memiliki kaitan dengan kelompok pergerakan pemberontak Yang berusaha menggulingkan kekuasaan kerajaan Kejahatan ini lebih besar dari yang kita kira Zara terkejut mendengarnya Jadi, Malik bukan hanya seorang pendagang gelap Benar, jawab Adnan Malik adalah bagian dari jaringan yang lebih luas Dan kabar buruknya Ada seseorang yang tampaknya ingin membalas dendam kepada Muzara Sekitekika, seketika tubuh Zara terasa lemas Siapa yang akan membalas dendam padaku? Adnan menatapnya dengan serius Seseorang yang sangat dekat dengan sodagar Malik Dan dia tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai Amar langsung bangkit dari tempat tiduran Meski tubuhnya masih lemah Jika itu harus kita hadapi, maka aku siap Tidak ada yang bisa menghentikan kita lagi Namun Zara menahan Amar Tidak Amar, kamu sudah cukup menderita Jangan sampai ini berakhir dengan buruk lagi Namun Amar hanya tersenyum Meski ada kecemasan yang tersirat di matanya Zara Aku sudah memilih jalan ini sejak lama Aku hanya ingin satu hal Melihatmu untuk bahagia Zara terdiam Hatinya bergejolak Ia tahu Bahwa jalan yang akan mereka lalui Sangatlah tidak mudah Namun Cinta yang besar Tidak akan pernah tumbuh tanpa pengorbanan Malam itu Zara dan Amar membuat keputusan besar Mereka tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan Mereka harus menghadapi segala yang ada di depan mereka Meskipun itu berarti Berhadapan dengan bahaya yang lebih besar dari sebelumnya Dan ketika pagi menjelang Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang telah datang Namun Sebelum mereka melangkah lebih jauh Sebuah kejadian tak terduga Datang menghampiri mereka Dari arah yang tidak pernah mereka bayangkan Sebuah ancaman baru muncul yang bisa mengubah segalanya Kejadian yang tak terduga itu akan menguji kembali kekuatan cinta mereka Dan bagaimana mereka akan bertahan di tengah segala rintangan yang akan datang Nantikan kelanjutan kisah mereka pada episode 7 Itulah dia pada episode kali ini Dari cinta yang tak sampai Sebuah perjalanan yang semakin dramatis dan penuh dengan keputusan besar yang harus diambil oleh jarah dan juga amarah Semoga kisah ini bisa memberi inspirasi tentang kekuatan cinta dan keberanian Dalam menghadapi segala ujian Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan episode selanjutnya Di episode berikutnya Kita akan melihat bagaimana mereka menghadapi ancaman yang datang Dan apakah kita dan apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan Sampai jumpa di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa